Kehidupan sosial dibangun dengan pilar-pilar kearifan Semakin pilar-pilar itu menancap pada sistem budaya Maka harmoni dan kedamaian bisa terjaga dengan kokoh dan indah Seperti di Sumatera Barat Harmoni dan kedamaian dirangkum dalam simbol jam gadang yang ikonik Dalam Al-Quran, Allah berkali-kali menggunakan term waktu dalam sumpahnya Kita juga bisa memaknai bahwa jam ini merupakan pengingat kepada setiap orang dimanapun Untuk menempatkan keindahan irama waktu sebagai penjaga kedamaian dan keindahan Tidak terbayangkan jika keharmonian sosial dalam detik dan menit dalam jam ini terganggu Disinilah kita bisa memaknai toleransi terhadap kearifan lokal Seperti adat dan budaya daerah Merupakan hal yang baik selama masih dalam koridor yang sesuai dengan ajaran agama Moderasi atau wasetia adalah sikap yang memposisikan diri di tengah-tengah Dengan tidak melakukan hal-hal yang berlebihan dan tidak pula mengurangi ajaran Namun memegang tekuh Mabadi Al-Syariah atau prinsip-prinsip dalam syariat Bagaimana masyarakat Sumatera Barat menjaga harmonial dan kedamaian tanpa meninggalkan agama Ikuti diskusinya dalam program Bincang Hikmah bersama Dr. Wakidul Kohar MSI Dekan Fakultas Ilmu Dawah dan Ilmu Komunikasi UIN Padang Dr. Novisal Wenri MA Ketua Prodi S2 PMI UIN Padang Dengan tema Merawat Moderasi Kearifan Lokal di Masyarakat Miang Kamis 6 Mei 2021 Pukul 13 hingga 15 waktu Indonesia Barat